Yang kini juga jadi sorotan publik saudara pemerintah berencana membatasi orang naik ke Candi Borobudur. Menurut rencana tarif naik ke Stupa Borobudur Rp750.000 per orang untuk wisatawan lokal. Pembatasan jumlah pengunjung dilakukan agar kondisi Candi Borobudur sebagai cagar budaya tetap lestari. Pembatasan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari UNESCO serta para pakar bahwa Candi Borobudur sudah mengalami penurunan. Jumlah wisatawan nantinya dibatasi 1.200 orang perharinya. Nah tadi mengenai Borobudur kita sudah putuskan juga akan membatasi orang naik hanya 1.200 per hari. Dari 1.200 per hari itu kalau orang asing kita kasih 100 dolar. Kalau yang dalam kini kita kasihi tadi 1.200 ribu. Kemudian anak sekolah tadi ada yang 10.50 tapi kita putuskan tadi 5.000 rupiah. Karena biar anak sekolah itu 25% dari jumlah itu anak-anak sekolah kita bisa juga menikmati. Tapi kenapa kita lakukan itu? Karena rekomendasi dari UNESCO dan juga banyak pakar. Sudah terjadi penurunan Borobudur dan kemudian haus dari material. Berdasarkan situs borobudurpark.com saat ini harga tiket masuk Candi Borobudur bagi wisatawan lokal dipatok sebesar 50.000 rupiah. Untuk usia di atas 10 tahun dan anak usia 3 hingga 10 tahun dikenakan tarif masuk 25.000 rupiah. Sementara harga tiket masuk untuk rombongan minimal 20 pelajar dan mahasiswa sebesar 25.000 rupiah per orang. Harga tiket masuk Candi Borobudur untuk wisatawan asing dewasa sebesar 350.000 rupiah dan 210.000 rupiah bagi turis asing anak-anak. Terkait rencana tarif naik ke Candi Borobudur 750.000 rupiah per orang untuk wisatawan lokal. Direktur utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injurni, Doni Oskaria. Seperti yang kami kutip dari kompas.com menyebut, jangan keliru dengan tiket masuk Borobudur ya. Tiket masuk tetap, tetapi tiket naik yang ke Candi dirubah atau diubah dalam rangka membatasi. Untuk membatasi jumlah atau orang yang menaiki Candi tersebut, salah satu alternatifnya adalah menaikkan tarif untuk naik. Tetapi bukan tarif untuk masuk ke kawasan Borobudur. Tarif masuk tetap seperti sekarang. Sementara itu, rencana kenaikan harga tiket Candi Borobudur menimbulkan beragam tanggapan para pengunjung. Ada wisatawan yang setuju dengan wacana ini karena untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur. Tetapi sebagian lainnya menilai kenaikan tiket menjadi 750 ribu rupiah sangat memberatkan wisatawan lokal. Misalnya saya setuju dengan kenaikan tiket itu. Dimaksudkan kan untuk kelestarian dan memang sebenarnya kan sudah beberapa kali ada teguran dari Uniset kan. Karena terkait dengan kerusakan Candi ini nantinya akan dicaput dari situs warisan dunia. Dan kenaikan tiket itu kan hanya untuk wisatawan domestik. Sementara untuk pelajar kan 5 ribu kan. Jadi dimaksudkan nantinya Candi ini memang hanya untuk penelitian, laboratorium pendidikan. Itu tanggapannya belum setuju. Alesannya? Alesannya karena parisata belum bangkit semuanya. Perekonomian belum bangkit semua. Berarti faktor pandemi itu ya mas? Ya faktor pandemi. Pas ke pandemi ekonomi belum pulih? Oh belum pulih kemarin. Kalau sebuah ibu mungkin 700 ribu kayaknya agak mahal sih mas. Kalau misalnya mau dinaikin ya enggak harus 700 ribu. Misalkan 100 ribu itu kan masih rata-rata segitu. Kalau 500 ribu kan mungkin kayak lebih mahal gitu ya kalau 700 gitu. Terima kasih.